Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa pada pertemuan mata kuliah metode penelitian dan statistik. Insya Allah kita dalam keadaan sehat semua. Amin. Di sini pertemuannya secara online dengan Zoom Meeting dan juga untuk materinya sudah saya upload tadi malam itu di Open Learning. Jadi silahkan sambil dibaca untuk materi yang di Open Learning dan sambil saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita masuk untuk materi populasi dan sampel penelitian. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu populasi, apa sih itu sampel pada penelitian kita. Penelitian yang akan kita kerjakan misalnya seperti itu. Contoh di sini sebagai pendaluan, contoh di sini saya punya cerita A dan cerita B. Pada cerita A yaitu Aska sedang membeli jeruk di pasar. Ia hanya mencoba sebuah jeruk dan menyatakan bahwa jeruk itu manis. Lalu Aska membeli satu kilo jeruk. Nah di sini bisa kita lihat bahwa di sini ada populasi dan juga ada sampel. Mungkin dari teman-teman yang hadir, dari tiga orang, ini ada yang bisa menjelaskan kita membelajari tentang sampel dan populasi, mana yang disebut sampel dan mana yang disebut populasi seperti itu. Silahkan. Ada yang mampu membantu? Oke, jadi di sini kita lihat bahwa di sini ada Aska membeli jeruk gitu ya. Baru dia menyicipi gitu ya, hanya mencoba sebuah satu buah jeruk. Nah di situ populasinya adalah jeruk gitu. Lalu sampelnya adalah sebuah jeruk. Jadi si Aska ini untuk membeli satu kilo jeruk, dia hanya mencicipi. Jadi bahkan biasanya tidak hanya satu jeruk, dia hanya sejeruk itu kan ada lagi di dalamnya gitu ya, yang seper buah-buah gitu, per biji-biji. Nah gitu, itu dimakan lagi, dicoba hanya satu, lalu dia mengambil satu kilo jeruk. Dari jeruknya, jeruk keseluruhan yang ada di meja tempat penjual itu adalah populasi dan jeruk yang dimakan Aska untuk dirasakan itu adalah sampel seperti itu. Lalu kalau cerita B, Ibu Aisyah sedang memasak sayur sup. Untuk memastikan rasanya, Ibu Aisyah mencoba hanya dengan ukuran satu sendok teh. Nah jadi di sini ada populasi dan ada sampel. Populasinya adalah satu panci sayur sup itu. Lalu sampelnya adalah sayur sup yang ada di satu sendok teh tersebut, yang untuk dirasakan oleh Ibu Aisyah. Itu adalah sederhananya contoh untuk sampel dan populasi. Nah selanjutnya, apa sih populasi itu? Nah di sini, the population is the group of individuals having one characteristic that distinguish them from other groups. Nah ini adalah beberapa pengertian populasi. lalu menurut Creswell, the sample is the group of participants in a study selected from the target population from which the researcher generalist to the target population. Nah jadi kalau populasi itu adalah grup. Secara grup banyak seperti itu ya, yang memiliki satu karakteristik, yang nanti akan kita teliti misalnya seperti itu. Lalu kalau sampel itu adalah partisipan atau peserta dari grup tersebut yang kita pilih gitu, untuk menjadi target kita untuk diteliti seperti itu. Jadi misalnya grupnya itu ada 50 orang, itu adalah populasinya, lalu sampelnya kita ambil satu dari grup itu untuk kita bawa pencara misalnya, atau kita ketanya jawab seperti itu. Lalu berdasarkan Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulan. Itu adalah populasi. Nah disini adalah konsep populasi, tadi yang saya berikan, misalnya kita mau meneliti gitu ya, misalnya disini ada sekelompok orang, lalu kita, kalau kita meneliti semuanya ini, pasti memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga dari sekelompok orang yang homogen ini, yang sama gitu ya, itu kita tarik, kita ambil lagi, tiga atau dua orang, seperti itu. Contoh, misal saya ingin meneliti dampak pandemi atau COVID-19 terhadap keuangan orang tua mahasiswa UMKT. Nah jadi populasinya adalah semua mahasiswa UMKT, tapi sampelnya, karena saya misalnya, kalau semua mahasiswa UMKT kan 7.000 gitu ya, 7.000 orang itu. Tidak mungkin saya ambil semua datanya, akan banyak sekali dan lama, akhirnya dari 7.000 itu saya pilih, misalnya per prodi itu saya ambil 10 orang, saya ambil 10 orang. Baru kalau ada pertanyaan lagi, bagaimana cara menentukan per prodi tadi 10 orang? Nanti itu akan kita bahas di bawah. Bagaimana sih cara menentukan sampel, seperti itu. Ini yang perlu diketahui dulu, populasi adalah sekelompok atau grup gitu ya. Lalu sampel itu adalah beberapa orang yang kita ambil dari kelompok tersebut, seperti itu. Lalu di sini ada jenis populasi, berdasarkan jumlahnya, ada populasi terbatas, dan ada populasi tak terbatas. Kalau berdasarkan masalahnya, ada populasi homogen, dan populasi heterogen. Jadi, apa sih itu populasi terbatas, dan apa itu populasi tak terbatas, dan juga homogen, heterogen. Nah, jadi kalau populasi terbatas itu, kita itu populasinya, grupnya itu terbatas. Misalnya seperti ini, terdapat 5.000 orang penceramah pada awal tahun 2000, seperti itu, dengan narastoristik belajar di pesantren selama 10 tahun. Lalu, maka si 5.000 orang tadi adalah populasi terbatas, karena kita itu populasi yang, dia adalah seorang pendakwah, dan dia itu belajar di pesantren selama 10 tahun. Nah, itu namanya populasi terbatas. Kan kalau tidak terbatasnya, kan banyak sekali pendakwah, tapi belum tentu dia belajar di pesantren selama 10 tahun. Bisa saja dia hanya 5 tahun, atau dia tidak belajar di pesantren, seperti itu. Nah, itu adalah populasi terbatas. Jadi, kita membatasi. Nah, itu ada yang tidak terbatasnya adalah semuanya, semua pendakwah itu, semua pendakwah yang ada di Indonesia itu kita hitung, seperti itu. Lalu, kalau berdasarkan masalah, ada populasi homogen dan heterogen. Kalau homogen itu, misalnya seorang dokter itu mau mengecek penyakit dari pasiennya, seperti itu. Lalu, dokter itu mengambil sampel darah, hanya satu suntikan tabung sampel darah. Nah, seperti itu. Jadi, dari sampel darah itu diketahui tidak mengambil seluruh sampel darah, ya, seluruh darah yang ada di tubuh si pasien. Nah, itu namakan homogen. Jadi, dianggap bahwa satu suntikan darah atau satu tabung suntik darah itu sudah mewakili darah yang ada di dalam tubuh. Karena dia homogen, sama. Jadi, darahnya kan bukan darah orang lain, seperti itu. Ada juga sampel heterogen. Kalau sampel heterogen itu, misalnya kita akan mengambil, meneliti tadi tentang pendakwah yang ada di Jakarta dengan lulusan pendakwah yang dari Yogyakarta, misalnya seperti itu. Jadi, keduanya itu ditetapkan batasannya. Jadi, berapa sih pendakwah yang ada di Jakarta dan dia itu lulus dari Yogyakarta. Seperti itu. Ini adalah jenis-jenis populasi. Jadi, ada dua, berdasarkan jumlah dan berdasarkan masalah. Berdasarkan jumlah tadi, dibedakan lagi menjadi terbatas-tak terbatas. Berdasarkan masalah, dibedakan lagi menjadi homogen dan heterogen. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan populasi? Nah, jadi contohnya seperti ini. Saya mau meneliti tentang dosen. Semua dosen PTS. Nah, seperti itu ya. Semua dosen perguruan tinggi swasta. Jadi, yang perguruan tinggi negeri tidak saya teliti. Saya hanya meneliti dosen PTS. Lalu, kita tetapkan lagi dosen PTS itu ada tetap dan non-tetap. Nah, itu kita tetapkan lagi. Yang saya akan tunjukkan adalah dosen tetapnya saja. Lalu, cakupannya. Itu untuk daerah mana? Jadi, untuk... Kan ini Indonesia banyak gitu ya, provinsinya. Saya ambil lagi untuk Kalimatan Timur saja. Lalu, waktunya. Dosen itu kan bekerja ada yang dari tahun 80, 90, 2000, seperti itu. Saya tentukan lagi waktunya di tahun 2021. Jadi, populasi saya adalah semua dosen PTS yang berstatus dosen tetap yang berada di Kalimantan Timur pada tahun 2021. Itu adalah populasinya. Nah, itu untuk sampelnya nanti akan dibagi lagi. Jadi, nanti di Kalimantan Timur itu diambil lagi. Setiap PTS itu saya mau mengambil beberapa dosen. Seperti itu untuk sampelnya. Nah, lanjut untuk masuk ke sampel. Apa sih sampel? Di sini ada pengertian berdasar menurut Creswell dan menurut Sugiono. Sugiono. Di sini Sugiono ya. Nah, jadi menurut Creswell itu sampel adalah perwakilan dari kelompok yang telah diseleksi dari populasi target. Sehingga peneliti dapat menggeneralisasikan hasil penelitian yang diperoleh ke dalam populasi target. Nah, jadi sampel itu adalah perwakilan dari kelompok. Tapi ini harus yang sesuai target. Jadi, tadi misalnya saya mau meneliti mahasiswa yang terdampak COVID-19 di UMKT. Berarti sampelnya harus benar-benar mahasiswa UMKT. Tidak boleh mahasiswa untak atau mahasiswa widiagama, seperti itu. Jadi, harus mahasiswa UMKT, seperti itu. Lalu, kalau menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sama tadi ya. Jadi, karakteristiknya harus sama. Jadi, contoh lainnya, misalnya seperti saya mau meneliti tentang prestasi akademik mahasiswa, seperti itu. Jadi, yang saya ambil sampelnya adalah mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Karena dia yang karakteristiknya harus yang berprestasi. Saya tidak boleh mengikutkan mahasiswa yang prestasinya non-akademik. Karena tadi kan saya mau mengambilnya yang prestasi akademik. Jadi, yang prestasi non-akademik tidak boleh saya ikutkan di dalam penelitian saya. Karena nanti di situ akan menimbulkan error, akan menimbulkan kerusakan data. Jadi, karakteristiknya itu harus sama. Seperti itu. Mengapa kok perlu sampling atau sampel seperti itu, seperti yang saya sebutkan di awal tadi? Tentunya untuk menghemat. Menghemat sumber daya. Baik itu sumber daya manusia, atau sumber daya, misalnya kita pakai yang di alam, sumber daya alamnya, seperti itu. Menghemat waktu, tenaga, dan pikiran. Jadi, misalnya tadi mahasiswa UNKT 7 ribu. Kalau saya mau mengambil semuanya, pasti waktu saya akan menimbulkan lama, tenaga dan pikiran saya juga akan harus ekstra. Jadi, saya ambil sampelnya saja. Seperti itu. Yang kedua, kecepatan mendapatkan informasi. Jadi, misalnya tadi 7 ribu. Tadi kan misalnya kita sebar kusioner ke 7 ribu mahasiswa, itu untuk menunggu sampai hasil jawabannya itu 7 ribu, pasti lama sekali. Karena kecepatan mahasiswa dalam menjawab itu kan tidak sama. Ada yang mungkin belum dapat informasinya, ada yang sudah, seperti itu. Akhirnya, kita ambil sampelnya, agar lebih cepat kita untuk mendapatkan impan baliknya, seperti itu. Lalu, ruang lingkung atau cakupan lebih luas. Jadi, misalnya tadi dari 7 ribu mahasiswa, saya ambil lagi sampelnya per prodi, jadi saya mendapatkan informasi itu dari semua prodi. Kalau misalnya kita tidak ambil sampelnya, berarti bisa saja sudah dalam waktu 2 bulan, tapi sampel saya baru di teknik mesin saja, sedangkan prodi lainnya belum. Jadi, dengan menggunakan sampel, kita bisa mendapatkan ruang lingkung yang lebih luas, seperti itu. Lebih mudah dibandingkan dengan sensus. Tadi jelas ya, karena sensus itu kan semuanya gitu ya. Dia butuh orang yang banyak, butuh waktu yang lama, seperti itu. Ini adalah tahap pemilihan sampel. Yang pertama, penentuan populasi. Kita tentukan dulu populasinya. Lalu, kita tentukan kerangka pemilihan sampelnya. Lalu, kita tentukan metode pemilihan sampel. Lalu, kita tentukan prosedur pemilihan jumlah sampel. Lalu, ditentukan jumlah sampelnya berapa. Unit sampel aktual, lalu data sampelnya. Apakah mau kuantitatif atau kualitatif. Lalu, kita analisis data. Kita kesimpulan dan saran. Nah, hasil kesimpulan dan saran tadi akan mewakili dari populasi itu. Seperti itu. Jadi, ada sampel penelitian kuantitatif dan kualitatif. Apa sih itu sampel penelitian kuantitatif dan kualitatif? Nah, jadi, kalau sampel penelitian kuantitatif itu populasi direduksi menjadi sampel. Tapi, sampel ini harus bisa mengeneralisasikan populasi. Itu adalah kuantitatif. Sampel dalam penelitian kuantitatif dinamakan respondent. Responden. Jadi, kita pada saat kita meminta untuk orang itu mengistitutioner atau orang itu kita teliti, itu dinamakan dengan respondent. Lalu, bersifat sampel statistik. Lalu, sampel harus mewakili populasi dengan karakteristik yang unik atau representatif. Lalu, keputusan mengenai respondent harus dilakukan oleh peneliti untuk memaksimalkan pengampuan generalisasi penelitian. Jadi, pada saat kita melakukan penelitian, kita harus sampai pada tahap keputusan. Nah, agar di sini, apa yang kita teliti itu akan mendapatkan jawaban. Akan mengeneralisasikan si populasi itu. Nah, di sini ada teknik sampling penelitian kuantitatif. Di sini ada probability sampling dan ada non-probability sampling. Nah, probability sampling itu ada empat jenis. Ada simple random sampling. Yang kedua, ada proportionate stratified random sampling. Yang ketiga, ada disproportionate stratified random sampling. Yang keempat, ada cluster sampling atau area sampling. Lalu, kalau yang non-probability, itu ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling eksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Apa sih ini? Kita akan bahas selanjutnya. Yang pertama, yaitu probability sampling. Tadi ada empat, simple random sampling. Nah, isinya itu untuk simple random sampling, pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Nah, jadi ini sampelnya itu betul-betul acak, tidak dibedakan lagi seperti itu. Besarnya populasi harus diketahui oleh peneliti. Jadi, kita harus tahu dulu populasi kita itu jumlahnya berapa. Apakah 100, 200, dan seterusnya. Dapat dilakukan dengan pengundian dan tabel bilangan acak. Jadi, namanya juga simple random sampling. Jadi, biasanya kita undi. Misalnya, ada 10 orang, populasinya, lalu kita hanya butuh 2 orang, dan di situ kita undi. Siapakah namanya yang keluar untuk menjadi yang akan kita wawancara. Misalnya seperti itu, atau dengan tabel bilangan acak. Seperti itu. Lalu, kalau yang proportionate stratified random sampling, itu digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat, atau berlapis-lapis. Lalu, populasi tidak homogen dan berserata secara proporsional. Kriteria jelas untuk menstratifikasi, diketahui jumlah tiap tingkatan. Kalau disproportionate, itu jumlah sampel bila populasinya berserata, tetapi kurang proporsional. Kalau yang cluster sampling, populasi tidak terdiri dari individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu, yaitu populasi mini. Digunakan bila populasi tidak mendapat rangka sampling. Contoh, biasanya kita langsung masuk ke contoh. Tadi, di sini contohnya, kalau sampel random sampling, populasi terdiri dari 500 orang mahasiswa program studi S1 teknik mesin. Lalu, jumlah sampel yang ditentukan 150 orang dari populasi, dilakukan dengan undian maupun tabel bilangan acak. Jadi, misalnya saya mau meneliti mahasiswa teknik mesin. Misalnya, mahasiswa teknik mesin itu jumlahnya 500 orang. Tapi, saya hanya membutuhkan 150 orang. 150 orang ini, saya tentukan dari acak, atau saya undi secara random, seperti itu. Saya ambil terserah sembarang, sebetulnya 150 mahasiswa. Lalu, kalau yang proportionate, itu jumlah pegawai. Misalnya, pada suatu perusahaan, itu ia memiliki jumlah pegawai yang lulus S1 45 orang, S2 30 orang, SMA 400 orang, SMK 300 orang, SMP 200 orang, dan SD 200 orang. Jadi, dia bertingkat. Jadi, seteratanya itu bertingkat. Mulai dari S1, S2, sampai SD. Lalu, jumlah sampel yang diambil meliputi seterata pendidikan secara proporsional jumlah sampel. Jadi, ditentukan lagi. Mau mengambil sampel yang SMP saja, atau SMA saja, seperti itu. Kalau disproportionate, itu misalnya, ada pegawai dari PTX memiliki tiga karyawan lulusan S3, dua karyawan lulusan S2, 100 orang lulusan S1, 200 lulusan SMA. Nah, jadi, dari sini ada tingkatannya. Ada yang S3, S2, S1, dan SMA. Lalu, diambil sampel yang S3 dan S2 saja. Karena dianggap si peneliti bahwa untuk datanya itu, untuk data S1 dan SMA, itu sudah akan nanti diwakilkan oleh S3 dan S2. Karena dianggapkan kalau sudah S3 dan S2, sudah mengambil SMA dan S1, seperti itu. Jadi, dia sudah mewakili, strata tertingginya itu sudah mewakili strata di bawahnya. Lalu, ada cluster sampling, atau area sampling. Misalnya, di Indonesia terdapat 34 provinsi, dan sampelnya akan menggunakan 10 provinsi. Maka, pengambilan 10 provinsi itu perlu menggunakan stratified random sampling. Jadi, di area-nya itu, di kelompokan lagi. Maksudnya, misalnya saya mau meneliti tentang masyarakat miskin di Indonesia. Di situ, dari sampelnya itu, kan itu banyak provinsinya ya. Saya memang mengambil 10 provinsi yang paling banyak masyarakat miskinnya. Misalnya, seperti itu. Lalu, non-probability sampling. Tadi, non-probability ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling eksidental, dan sampling jenuh. Sampling sistematis, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Kalau sampling kuota, teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-siri tertentu, sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sample diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Jadi, misalnya, tadi dari seluruh mahasiswa UMKT, saya tentukan jatahnya. Misalnya, untuk teknik miskin itu 10 orang. Untuk teknik informatika, 10 orang. Seperti itu. Lalu, ada sampling eksidental. Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang tersebut cocok sebagai sumber data. Jadi, misalnya ini, misalnya kita ada di mal, lalu di situ ada toko yang akan melakukan sampel tentang kepuasan pelanggan. Toko ini adalah toko kosmetik. Jadi, yang dia ambil itu siapapun wanita, siapapun perempuan yang lewat toko itu akan diambil untuk mengisi kuesioner tersebut. Nah, itu adalah sampling eksidental yang kita tidak kenal, kita tidak tahu, tapi pada saat kita melakukan penelitian, dia ada di situ. Lalu, ada sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Jadi, misalnya, populasinya itu hanya 10 orang, jadi semuanya itu kita lakukan, kita jadikan dia sebagai sampel. Contohnya, kalau sampling sistematis, misalnya ada anggota populasi yang terdiri dari 100 orang, dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Ini sampel kuota, misalnya ada sampel ditentukan 500 orang, kalau pengumpulan data belum didasarkan 500 orang, maka penelitian dipandang belum selesai. Jadi, kita berikan kotanya. Jadi, misalnya, tadi saya mau meneliti mahasiswa UNKT, saya mau 500 mahasiswa. Jadi, pada saat hasil saya itu belum 500 mahasiswa, maka penelitiannya itu belum selesai. Sampling aksidental, seperti yang saya berikan contoh tadi, dan sampling jenuh. Bagaimana menentukan ukuran sampel? Jadi, ada beberapa cara, yaitu sesuai karakteristiknya, tujuan penggunaan, bentuk, asumsi taraf kepercayaan, dan asumsi taraf kesalahan. Jadi, di sini ada, kita bisa menentukan dengan menggunakan tabel Kreci dan Murgan, atau tabel Isak dan Mikhail, atau dengan rumus Lovin. Nah, jadi kalau tabel Kreci ini, tujuan penggunaan dari semuanya ini sama. Yang pertama, untuk menduga proporsi populasi, atau berapa sampel yang bisa kita ambil dari populasi tersebut. Bentuknya, kalau tabel Kreci dan Murgan, terdiri dari dua kolom, untuk ukuran populasi N, dan kolom untuk ukuran sampel N. Jadi, populasi simbolnya N besar, kalau sampel simbolnya N kecil. Kalau tabel Isak itu, dia terdiri dari empat kolom, ada N, S, dan juga tingkat kesalahannya, atau dengan rumus Lovin, yaitu N kecil sama dengan N besar, dibagi N besar dikali D kuadrat plus satu. N kecil ukuran sampel, N besar ukuran populasi, D-nya galak pendukaan, atau taraf kesalahan. Asumsi taraf kepercayaannya, kalau tabel Kreci itu, sudah diberikan taraf kepercayaan 95 persen. Di sini sudah ditentukan dengan memakai C kuadrat. Kalau tabel Isak itu menentukan tingkat kepercayaan yang diinginkan, ini sesuai dengan peneliti, mau percaya dengan datanya itu berapa persen. Kalau Lovin itu sudah 95 persen sesuai dengan distribusi normal. Ini asumsi taraf kepercayaannya ditentukan, dia 5 persen saja. Kalau Isak itu 1, 5, dan 10 persen. Kalau Lovin itu didasarkan pada pertimbangan kebebasan peneliti. Contoh penggunaannya, di sini contohnya kalau tabel Kreci itu jumlah populasinya seribu. Maka dapat secara langsung melihat tabel, diperoleh jumlah sampelnya 278. Hasil ini dengan taraf kesalahan yang sudah ditentukan sebesar 5 persen dalam distribusi C kuadrat. Kalau dengan tabel Isak dan Mikael, itu misalnya dengan taraf kesalahan 1 persen, jumlah sampelnya 399. Kalau kesalahannya 5 persen, jumlah sampelnya 258. Kalau kesalahan 10 persen, jumlah sampelnya 213. Kalau dengan rumus Lovin dimasukkan ke persamaan, lalu dapatkan hasilnya 95. Nah, yang di sini saya jelaskan sedikit. Kenapa kok di sini biasanya, di sini angkanya 95,23 gitu ya. Kalau pembulatan biasanya itu kan dia menjadi 96. Tapi kalau di sampel, karena misalnya sampel itu biasanya adalah orang atau juga benda, nah jadi dia pembulatannya itu harus diturunkan, bukan dinaikkan. Jadi pembulatan ke bawah. Jadi 95,23 diambil 95. Karena misalnya ini kan 95 orang. Tidak boleh 96 orang. Jadi diambilnya yang ke bawah. Begitu juga misalnya benda. Kita mau mengambil sampel benda gitu ya. Itu di pembulatannya adalah pembulatan ke bawah, kita pembulatan ke atas. Lalu ibu mana tabelnya gitu. Ini adalah tabelnya. Tabel kreji dan tabel isak and isak. Ini adalah tabel. Ini juga sudah saya masukkan di open learning. Seperti itu. Jadi saya contoh membacanya. Nah, jadi di sini 95 persen untuk tabel yang kreji tadi. Misalnya population size. Misalnya populasinya itu 10. Nah, jika degree of freedom kita 5 persen, itu gunakan 10 juga populasinya. Lalu kalau 1000, maka populasinya itu 278. Kalau degree of freedomnya 0,05. Dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Ini untuk yang tabel kreji. Lalu untuk yang tabel isak. Nah, di sini yang tabel isak. Di sini ada misalnya N-nya populasi kita 30 persen. Berapa sih sampel yang harus diambil? Maka sampelnya kalau kesalahannya 1 persen, 33 orang. Kalau 5 persen, 32 orang. Kalau 10 persen, 31 orang. Nah, jadi Ibu apa sih itu tingkat kepercayaan atau degree of freedom? Nah, jadi tingkat kepercayaan atau degree of freedom yang 1 persen, 5 persen, 10 persen ini adalah data kita. Kan biasanya namanya sampel atau data itu kan tidak 100 persen benar. Nah, jadi kita itu misalnya kita percaya 95 persen data kita itu benar. Berarti masih ada kemungkinan 5 persennya data kita itu masih harus ditinjau ulang. Seperti itu. Nah, jadi tapi batasannya error, tingkat error dari data kita itu tidak boleh lebih dari 10 persen. Kalau dia lebih dari 10 persen, berarti kita dipastikan pada saat pengambilan data itu kita salah atau tidak sesuai. Jadi, datanya banyak errornya. Seperti itu. Jadi, biasanya peneliti itu menggunakan tingkat, memberikan gitu ya, memberikan errornya untuk data dirinya sendiri itu 5 persen sampai 10 persen. Ibu, gimana kalau saya pokoknya percaya, percaya 100 persen bahwa data saya ini benar? Ya, yaudah nggak apa-apa diambil yang 1 persen ini. Setidaknya kita berikan kesempatan bahwa ada 1 persen yang salah. Kenapa kok harus diberikan kesempatan salah gitu? Karena contohnya kayak kalau visioner itu ya. Visioner itu biasanya tidak semua orang itu menjawab dengan jujur. Misalnya seperti itu. Nah, jadi kita asumsikan bahwa ada 1 persen dari jawaban kita itu yang tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi tidak boleh lebih dari 10 persen. Seperti itu. Selanjutnya adalah sampling penelitian kualitatif. Nah, tadi kuantitatif, sekarang kuantitatif. Jadi, kalau kuantitatif itu biasanya banyak digunakan oleh orang-orang eksakta atau orang-orang IPA. Sedangkan kalau kualitatif itu digunakan oleh orang-orang peneliti sosial. Seperti itu. Nah, sampling penelitian kualitatif yaitu populasi dalam penelitian kualitatif dinamakan situasi sosial. Lalu, sampel dalam penelitian ini berupa partisipan atau narasumber. Sample dalam penelitian kualitatif didasarkan atas informasi yang maksimum. Teknik pengambilan sampel bersifat purposif, snowball, dan grounded theory. Kegiatan eksplorasi melalui pengamatan, wawancara, dan telat dokumen dilakukan saat mulai memasuki lapangan dan selama penelitian langsung. Emergent sampling design. Lalu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data yang lebih lengkap. Apabila penentuan unit sampel atau partisipan atau informan dianggap telah memadai atau redundansi, data telah jenuh maka tidak perlu lagi menambahkan sampel sebagai informasi yang baru. Hasil penelitian dapat ditransferkan atau diterapkan ke situasi sosial tempat lainnya. Ini pengertiannya, nanti bisa dibaca ulang. Nah, di sini adalah sampling penelitian kualitatif. Jadi, di sini model generalisasi penelitian kualitatif. Hasil dari A ini dapat ditransferkan hanya ke B, C, dan D. Sedangkan ke E, dan F tidak bisa. Mungkin dikarenakan beberapa hal. Di sini ada batasan-batasan. Ini adalah contohnya. Lalu, teknik pengambilan sampel kualitatif. Ada tiga, yaitu purposive sampling, snowball, dan grounded theory. Apa sih itu? Purposive sampling adalah prosedur di mana peneliti mengidentifikasi informan kunci orang-orang yang memiliki pengetahuan khusus tentang topik yang sedang diselidiki. Misalnya, penelitian tentang kondisi politik, maka sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Jadi, kalau tentang penelitian politik, orang-orang teknik itu tidak bisa kemungkinan besar untuk dijadikan sampel. Karena orang teknik tidak paham dengan dunia politik. Jadi, harus orang-orang politik yang dijadikan sampel. Lalu, kalau snowball, itu teknik pengambilan sampel pada awalnya jumlahnya sedikit. Tapi, lama-lama menjadi besar. Ini contohnya pada kasus korupsi. Jadi, biasanya KPK itu mengambil dulu saksi-saksinya, satu-dua orang, akhirnya dari saksi itu akan berbicara. Dan dari hasil yang diwawancarai saksi, dapatlah nama-nama baru. Sehingga yang tadi dua orang bisa jadi sepuluh orang, bisa jadi lima belas orang. Lalu, ada grounded theory. Prosedur di mana mengumpulkan pengamatan, cakapan, wawancara, catatan publik, responden, buku harian, dan jurnal. Kajian dalam bidang pendidikan, sosial, keperawatan, inu politik, dan psikologi. Ini adalah proses pengambilan sampel sumber data dalam penelitian kualitatif. Ada contoh yang proposes sampling, dan juga snowball. Lalu, terdapat juga kesalahan sampling, atau kesalahan kita mengambil data. Yang pertama adalah kesalahan cakupan. Misalnya, kesalahan yang terjadi bila elemen sampel tertentu tidak diperhitungkan, atau bila seluruh populasi tidak diwakili secara tepat oleh kerana sampel. Yang bisa diperbaiki, misalnya ada kesalahan tersebut, yaitu peneliti menyeleksi sendiri dengan memiliki daftar sampel yang telah tersusun. Jadi, untuk menghindari kesalahan sampel, seperti itu, harus betul-betul dicatat. Kita punya daftar sampelnya. Lalu, kalau kesalahan sampling, tidak memperkirakan nilai populasi. Jadi, untuk peneliti itu harus menyeleksi besarnya sampel dari populasi yang mungkin. Jadi, harus diperkirakan dulu populasinya. 10 orang kah, 50 orang kah, 100 orang, seperti itu. Lalu, kesalahan pengukuran, tidak berdasarkan pentimbangan teoritis, yaitu dia suka-suka, terlalu suka-suka, seperti itu. Jadi, di sini peneliti menggunakan instrumen yang baik, jelas tidak ambil itu baik pertanyaan maupun pilihan jawaban. Jadi, questionnaire-nya itu harus baik. Lalu, kesalahan non-respon, kesalahan akibat perbedaan statistik antara survei yang hanya memasukkan responden yang merespon, dan juga responden yang gagal atau tidak merespon. Solusinya, peneliti menggunakan prosedur administrasi yang tetap untuk mencapai tingginya tingkat jawaban yang mungkin. Jadi, di sini contohnya biasanya kita melakukan diskusi, tapi kita hanya mendengarkan saja atau langsung mengambil kesimpulan dari beberapa orang, sedangkan beberapa orang tersebut ternyata kelompok yang sama, di mana jika kita menarik kesimpulan dari dua sisi atau dari dua kelompok, itu bisa menimbulkan hasil yang berbeda. Seperti itu. Jadi, kita juga harus memperhatikan responden-nya. Siapa yang tidak merespon dan siapa yang merespon. Ini adalah ringkasan materinya. Nanti bisa dibaca di Open Learning-nya. Untuk materi populasi dan sampel, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk materi populasi dan sampel. Alhamdulillah, enggak ada bu. Oke. Nah, jadi... Sebentar. Saya screenshot dulu ya. Oke. Nah, jadi... Untuk teman-teman yang sedang... Di sini saya lihat ada beberapa teman-teman yang sedang PKN gitu ya. Jadi, untuk teman-teman yang sedang PKN itu tidak apa-apa jika nanti studi kasus yang diambil di perusahaan itu dengan menggunakan sampel. Jadi, misalnya, ibu saya untuk PKN ini saya ambil studi kasus untuk ini aja mau menilai kinerja dari... Kinerja dari karyawan gitu ya. Jadi, karyawan perusahaan sama saya bekerja gitu. Atau saya mau menghitung kepuasan gitu. Kepuasan karyawan gitu ya. Jadi, misalnya Mas Alpandi nih. Mas Alpandi di perusahaannya di tempat PKN mau meneliti tentang kepuasan karyawan gitu ya terhadap perusahaannya gitu. Yang pada bidang karyawan-karyawan yang pada bidang manufaktur. Misalnya, seperti itu. Atau kepuasan konsumen terhadap perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi, nanti di situ digunakan sampel. Diambil sampel. Diambil sampel karyawan. Jadi, misalnya untuk yang bidang maintenance gitu ya. Maintenance alat berat. Jadi, dibuat itu fusioner untuk kepuasan karyawan. Lalu, diberikan ke respondennya adalah si karyawan-karyawan yang di bidang maintenance tadi. Apakah mereka puas gitu dengan organisasi yang ada di perusahaan tersebut. Apakah mereka puas dengan honor atau gaji yang diterima. Apakah jadwal kerjanya itu sesuai. Seperti itu. Itu tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi, kita kan ada mata kuliah ke manajemen operasi gitu ya. Jadi, tidak melulu harus mengambil tema di kasus PKN-nya itu yang melulu. Proses produksi seperti itu. Jadi, boleh juga yang tentang SDM-nya. Tentang manajemennya. Karena kita ada mata kuliah manajemen operasi. Jadi, tentang K3-nya. Atau bahkan mau menganalisa tentang K3-nya gitu. Tidak apa-apa. Jadi, tidak melulu harus yang proses bubut. Proses milling gitu. Tidak harus yang seperti itu. Begitu ya. Jadi, bisa mengambil tentang tadi populasi dan sampel. Tentang K3 seperti itu. Yang lainnya, ada yang mau bertanya lagi? Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan. Kita lanjutkan minggu depan. Nanti untuk kuis. Kuis, tugas, ataupun TS. Kita belum bukti TS ya. Nanti akan saya berikan. Dan untuk kuis dan tugas. Nanti dikerjakan. Kalau saya belum upload. Tidak usah dikerjakan. Dikerjakannya nanti kalau saya sudah upload. Untuk teman-teman ahli jenjang. Yang mungkin ada beberapa belum mengisi gitu. Jangan khawatir. Nanti akan saya buka lagi. Saya akan buka gitu. Pada saat saya sudah rekapan nilai. Kan disitu nanti akan terlihat ya. Siapa yang belum mengerjakan. Siapa yang sudah mengerjakan. Baru nanti akan saya buka. Dan disitu bisa dikerjakan kembali. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke. Jika tidak ada. Ditunggu saja. Untuk soal-soal nanti. Yang akan saya berikan di Open Learning. Seperti itu ya. Dan juga untuk pengumuman non-seman. Yang di Open Learning. Diperhatikan jika saya meng-upload. Pengumuman ataupun materi. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan. Dimanapun. Yang sedang kerja. Untuk teman-teman alginjang. Yang sedang disambil PKL. Atau juga teman-teman yang sedang berada di rumah. Insya Allah. Kita ketemu di semester depan. Secara offline dan online. Seperti itu. Sekian dari saya. Jika tidak ada yang ditanyakan. Saya tutup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. etakarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikar